Bagaimana cara kita mengingkari kalau kita duduk-duduk bermajelis dengan keluarga Ya mungkin ada candaan yang berbau kesyirikan Apa contohnya kata beliau bahwa saya akan nanti saya datangkan jodohmu Ya ini kalimat Masih ada beberapa kemungkinan Apa maksud dia katakan saya datangkan jodohmu Kalau maksudnya saya datangkan jodohmu nanti saya tawarkan anakku sama kamu Saya kasih menikahkan Benar-benar saja kan seperti itu Artinya dia mau membantu untuk mempermudah jodohnya Tapi kalau dia ucapkan kalimat tersebut nanti saya datangkan jodohmu Maksudnya dia yang ngatur jodohnya manusia Ya jodohnya anda Maka ini tentu adalah kalimat-kalimat yang mengandung kesyirikan atau kekufuran Karena tidak yang mengatur jodoh kecuali Allah SWT Tapi menempuh sebab untuk mendapatkan jodoh itu boleh Jadi ditimbang Jadi kalau kita mendapatkan kalimat-kalimat Kalau memang kalimat tersebut adalah berbau kesyirikan Maka kita nasihati Kita nasihati Minta maaf itu kalimat tidak bagus Saya kasih contoh yang lain Kalimat yang tidak bagus Sering dipakai bercanda Di tengah-tengah kita Kalau misalnya dia salam Dia ubah kalimat salam Dengan bahasa yang tidak bagus Wa'alaikumussayam Wa'alaikumussayam Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabak Ada wabarakutan gadanya Ini kalimat kekufuran ini Tidak boleh Mengolok-ngolok Sekalipun niatnya bercanda Haram bahkan itu adalah Perbuatan kekufuran Kenapa? Karena iman itu Iman itu dibangun di atas ta'zim Pengagungan Orang yang beriman kepada Allah Pasti diagungkan Allah Iya Orang yang beriman kepada Allah Diagungkan Allah Diagungkan syiar-syiarnya Allah SWT Tidak mungkin kita mencintai seseorang Kemudian kita ejek-ejek Kan begitu Iya Maka mengejek Mengolok Menjadikan permainan Iya Syariat-syariat Allah SWT Syiar-syiar Allah SWT Itu termasuk pembatal keislaman Maka ini Dinasihatkan Iya Kepada kaum muslimin Kepada keluarga kita Teman-teman kita Jangan Kalau mau kita bergurau Bergurau yang lainnya Jangan sampai ada bentuk Pengolok-ngolokan Pelecehan Iya Mempermainkan Ayat-ayat Hadis-hadis Dan syiar-syiar Islam yang lainnya Yang viral sekarang juga Ustaz Tentang Langit Tolong turunkan hujan Langit Percepat jodohku Ada sekarang viral di media sosial Kalau dia katakan Langit Tolong turunkan hujan Ini termasuk Ke syirikan Syirik akbar Kalau ini Iya Kenapa Dia istirasa Dia Berdoa kepada Benda mati Kepada langit Dia berdoa Kepada serang Allah Subhanahu wa ta'ala Bertentangan dengan Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'id Hanya kepadamu kami beribadah Dan hanya kepadamu kami meminta Pertolongan Dan bertentangan Dan berdoa kalian kepada aku Maka akan aku kabulkan Makanya doa-doa Di dalam Al-Quran Di dalam hadith Selalu diawali Nama-nama Allah disebut Dan sifat-sifatnya Ya Jadi itu adalah Kalimat-kalimat Kesyirikan Tak boleh Haram Iya Iyaka na'budu Wa iyaka nasta'in Hanya kepadamu Ya Allah Kami beribadah Dan hanya kepadamu Kami meminta Pertolongan Jadi itu tadi Kita nasihati Dengan cara yang baik Kita ingatkan Ya kalau kita tidak mampu Boleh kita duduk Di majlis tersebut Kalau kita tidak mampu Mengingkar Mengingkari Ya Sunguh Allah subhanahu wa ta'ala Telah menurunkan Kepada kalian Di dalam Al-Kitab Di dalam Al-Quran Apabila kalian mendengarkan Ayat-ayat Allah Ya Diingkari dan diolok-olok Diingkari dan diolok-olok Maka jangan kalian duduk Bersama dengan mereka Sampai membahas Pembahasan yang lain Tak boleh Iya Kalau ada kekufuran Ada kesyirikan Dan pelenggaran-pelenggaran Syariat di dalamnya Tak boleh Kita duduk-duduk Di situ Kalau kita tidak ingkari Ya Jadi jangan Kita bilang Saya cuma nonton Saya tidak ikut judi Saya cuma Apa Lihat-lihat saja Saya cuma Nonton di situ Atau saya cuma Tuangkan Baloknya Saya tidak minum Sama Kalau begitu Kalian sama dengan mereka Jadi Seperti itu Kalau kita mampu Menasihati Kita nasihati Dan jangan Tidak usah khawatir Sebagian orang itu Was-wasnya terlalu tinggi Ini nanti Kalau saya nasihati Dia ngamuk Dia marah Padahal belum tentu Hanya memang syaitan Ingin menghalangi kita Untuk berda' Berda'wah Kan begitu Was-was yang berlebihan Karena bisikan-bisikan syaitan Akhirnya Seharusnya ada peluang pahala Di situ Tidak tersampaikan lagi Gara-gara Nanti begini Nanti begini Nanti begini